Jumpa lagi di Jakarta Review TV, kali ini kita mau sekali-sekali ya unboxing, tapi saya janji, nggak cuma unboxing doang. Ada akan beberapa hal yang akan kita ungkap mengenai Samsung Galaxy Note 10. Oke, ini nggak biasanya, tapi kita akan meng-unbox sebuah Samsung Galaxy Note 10. Ya, sebetulnya ini sudah para kita buka sih, cuman ini adalah pengalaman kalau kalian beli ini, atau ya kalian dapet ini. Terserah lah gimana cara kalian dapetnya. Nah, ini warnanya adalah Aura Glow. Nah, kalau Aura Glow, kelihatan ya, S Pen-nya biru di sini. Oke, nah kalau dibuka nih, ini ada sesuatu yang nyangkut di atas. Nah, ada begini yang di atas. Oke, di sini ada, tada, satu hal yang menyenangkan karena kita dapet Clear Case di sini. Ada Clear Case, jadi nggak usah pusing-pusing nyari lagi case-nya. Paling nggak untuk sementara waktu, sudah bisa aman dengan Clear Case. Lalu di sini kita dapet unitnya. Ini adalah unit yang Aura Glow. Agak hati-hati, cap jempolnya luar biasa ini di sini. Nah, untuk unit Aura Glow ini, saya nyalain ya, sambil nyalain saya ceritain speknya kali ya. Nah, yang ini speknya adalah yang 12GB, 256GB storage. Jadi, ini yang paling kecil dari Note 10 Plus. Jadi, 12GB, 256GB storage. Kalau ada yang mau tau spesifikasinya, udah dibahas di video preview-nya sebelumnya. Jadi, kita nggak akan bahas lagi terlalu jauh soal spesifikasi. Bisa lihat, tipis sekali. Kelihatan banget, tipis banget ya. Dan terlihat ada satu bintik di atas itu ya. Oke, tapi kita dapet casing. Kita pasang casing-nya. Kita pasang, oh ya, sorry. Note-nya ini kan selalu ada S-Pen. Nah, ini S-Pen-nya warnanya biru di sini. Biru, metalik. Oke lah, kurang lebih seperti itulah. Kita pasang ke case sebelum terjadi apa-apa. Ya, ingat ya, pertama kali ini lakukanlah. Pasang ke case. Nah, gampang banget masuknya. Dan case-nya bukan model yang keras, ini model yang silikon. Ya, dan di, kalau saya lihat di sini, di permukaannya ini, ini sudah ada protective screen juga di sini. Ya, kalau kalian pilih untuk pakai tempered, ini harus cabut dulu. Jangan langsung main pasang ya. Ingat, udah ada protective screen-nya. Jadi, by default, sebetulnya, pada saat membeli Note 10 Plus, itu sudah lengkap semuanya. Sudah ada protective case, sudah ada screen protector. Oke, lalu dapet apa lagi kita dalam sini? Kita dapet charger untuk Aura Glow. Chargernya warna hitam. Ini adalah charger 25W. Nanti saya ceritain kemampuan charger ini. Kemudian, ini apa ya? Ini aksesoris-aksesoris. Oh, ini yang buat S-Pen. Ini buat buka ujungnya S-Pen. Jadi, tahukah Anda bahwa ujungnya S-Pen itu bisa dicabut? Dan, di sini itu ada spare-nya. Tersedia spare di sini. Ya, tersedia spare. Lalu, nah, berantakan-berantakan sudah saya buka ya. Ini sudah nggak apa-apa kalau sekarang. Ini adalah kabel USB Type-C, itu Type-C. Yang di chargernya, Type-C. Di handphonenya, otomatis Type-C juga. Ada yang mau lihat bentukan handphonenya? Lihat video preview yang pertama. Sudah jelas banget. Sudah saya kasih lihat. Lalu, kita juga akan mendapatkan OAKG hands-free. Agak nyangkut ya. Sebentar. Bukanya ini agak repot saya. Saya yang nggak terbiasa membukanya. Nah, ini kayaknya bakal robek ya. Oh, jangan sampai robek. Dibukanya. Oh, ada flap-nya di bawah. Nah, oke. Nah, jadi ini bukan... Colokannya bukan 3,5mm, tapi Type-C. Jadi, ini langsung nyolok ke Type-C-nya si Note 10+. Ya. Audio jalan, mic jalan, semua jalan normal. Kalau kalian pakai hands-free bawaannya. Lalu, hands-free tentunya datang harus dengan eartips. Di sini ada 2 pil eartips lagi. Jadi, yang terpasang itu dianggap medium. Sementara di sini ada lagi yang besar, yang large, dan yang small. Di sini. Ya, bukanya agak aneh. Kayak ditusuk sate begitu ya. Nah, udah. Apalagi ya. Nah, yang di dalam kotak saya sih sudah sepertinya sudah begitu. Mungkin ada yang nyempil. Saya nggak tahu. Tapi ini adalah kotak dari unit review yang kita dapat. Biasanya ada OTG lagi di sini buat adapter. Tapi saya belum lihat ada di sini. Semoga saya benar ininya ya. Tapi, intinya paling tidak. Ini yang akan didapatkan. Kalau kalian membeli Note 10+. Yang versi lokal. Dan yang jelas di kotaknya akan ada tulisan. Dibuat di Indonesia. Dibuat di Indonesia. Nah. Kemudian, kalau kita mau bahas sedikit lagi. Kita tambahkan lagi. Kita bahas soal charger yang satu ini dan kemampuan baterainya. Banyak yang nanyain baterai 4300 mAh ini bisa ngapain aja. Ya. Kita coba nonton video. Sebagai standar kita ngetes. Biasanya kita nonton video. Dan kita mendapatkan bahwa dia bisa nonton video 20 jam non-stop. Hasil yang sangat baik sekali. Sedikit lebih baik dari S10+. Sedikit sekali lebih baik dari S10+. Tapi, yang menarik adalah chargernya. Oke. Kalian sudah pernah bahas bahwa Note 10 Plus itu memang bisa menggunakan charger 45W. Ya. Bisa. Tapi, charger ini adalah charger 25W. Jadi, charger dalam kotaknya ini adalah charger 25W. Beberapa orang kecewa. Terus terang, di awal saya juga merasa, ya kok cuma dapat 25, bukan yang 45. Tapi, setelah pengujian, berubah kekecewaan itu. Kenapa? Karena ternyata Note 10 Plus ini hanya butuh waktu 65 menit untuk diisi dari 0 sampai full. Atau tepatnya 1 jam 5 menit. Itu adalah kecepatan yang tinggi sekali. Mengingat S10 Plus itu ya sudah hampir 2 jam, gitu ya. Note 9 juga begitu, dengan baterai yang lebih kecil. Tapi, ini 4300 mAh. Bisa diisi dalam waktu hanya 60 menit. Saya sedikit mempertanyakan. 45Wnya ntar buat apa? Mungkin bisa mengisi dalam waktu 50-an menit, mungkin. Tapi ya, kalau coba dia terlalu tipis, ya buat apa? Kayaknya pakai yang ini aja ya. Nggak usah tambah-tambah lagi. Mungkin ya. Mungkin aksesoris yang itu, jadi tadinya saya pikir bahwa kalau beli Note 10 Plus, saya harus beli aksesoris charger yang itu ya. Supaya bisa dapat kenceng banget nge-charge-nya. Tapi sekarang saya berpikir berbeda. Mungkin nggak terlalu butuh charger yang satu itu. Nah, jadi kalau gitu, apa yang dibutuhkan? Kebetulan kemarin pada saat kita ada di Korea, saya sempat, sempat meminang suatu aksesoris yang selalu buat saya, saya hitung sebagai aksesoris wajib. Tapi sekarang saya bersihin dulu ini ya. Ya, sebuah rugged case. Ini case paling rugged yang ditawarkan oleh Samsung sendiri. Bentuknya seperti koper ya. Seperti garis-garis koper. Koper yang merek. Sudahlah ya, pokoknya koper gitu ya. Garis-garis begitu ya. Nah, ini yang versi hitam. Ya, mungkin hitam. Gelap. Ada satu lagi versi yang lebih terang. Kalau saya bilang silver, tapi ada yang bilang kata itu grey. Jadi ini hitamnya itu grey-nya. Itu lebih silver. Saya lebih prefer yang warna hitam seperti ini. Ya, pasti ada yang bilang ya. Ya, Aura Glow tutupin casing hitam. Kalau buat saya sih yang paling penting adalah kenyamanan pakai. Karena ini handphone memang dipakainya benar-benar buat kerja banget. Nah, rugged case. Memang kalau kita pakai case yang asli, kita akan merasakan lumayan tipis di sini. Tapi kalau kita pakai rugged case ini, sebetulnya sih... Sebetulnya tidak terlalu jauh beda. Nah, tapi tekstur ini membuat feeling di tangan rasanya ini lebih besar. Rasanya lebih besar. Selain itu, di sisi kanan dan kirinya, ini ada karet ya. Ini beda dari rugged case yang sebelumnya disediakan oleh Samsung. Ini kanan dan kirinya ada karet nih. Dengan bentukan yang agak bergerigi di kanan dan kiri. Nah, karetnya ini bikin megangnya itu jadi mantep banget. Ada beberapa yang merasa agak aneh karena model disininya itu kayak dipotong gitu ya. Rata sekali. Rata. Tapi buat saya tetap cakep. Dan yang paling penting lagi adalah bibir-bibir atas bawahnya ini cukup tinggi untuk mengamankan si handphone pada saat dia kalau jatuhnya begitu. Ya, jadi jatuh kayak begitu itu nggak kena ke kaca sama sekali. Tapi kenanya ke ini ya, ke bumper atas bawahnya ini. Itu yang penting sih buat saya. Nah, tapi yang teramat maha penting buat saya adalah case ini mengizinkan dia untuk berdiri. Karena ada, ini ada, apa yang namanya? Ada stand-nya di belakang. Nah, stand-nya membuat dia jadi bisa dipakai seperti itu. Tapi, hal yang menarik stand-nya tidak cuma satu, stand-nya ada dua. Jadi ada stand yang panjang dan ada stand yang pendek. Panjang-pendek, panjang-pendek gitu ya. Untuk apa yang pendek? Yang pendek akan membuat sudutnya lebih menengadah ke atas. Nah, efeknya adalah misalnya di pesawat, itu biasanya mejanya, meja makannya itu agak lebih rendah. Ya, nggak seperti meja tulis gitu ya. Agak lebih rendah. Ini akan berguna sekali. Sementara kalau kita ada di meja yang lebih tinggi, kita akan pakai yang lebih panjang supaya posisinya lebih tegak. Ya, jadi ada dua ini. Kalau kalian meminang yang satu ini dan tiba-tiba mungkin copot seperti ini ya, jangan khawatir karena ini memang dirancang bisa copot. Ya, kalau dirancang nggak bisa copot, nanti malah bahaya. Ini memang dirancang bisa copot dan bisa dipasang lagi seperti itu dengan gampang. Ya. Dia modelnya nge-clip ya ke bawah ya. Clip gitu. Jadi, bukan pakai magnet, tapi ada mekanismenya dia yang membuat dia posisinya pasti berdiri begitu atau tersimpan di bawah langsung. Cakep banget. Nah, tombol sebelah kiri, karena kiri semua ya, Note N Plus ya. Tombol sebelah kiri terasa empuk banget sih ya. Nggak berasa seperti pakai case tombolnya. Ini empuk banget. Ada berapa case yang membuat tombol jadi susah dan tombolnya masih nongol di sini. Jadi, gampang sekali mencari tombol-tombolnya. Di kanan nggak ada tombol. Atas semua cutoutnya lumayan lebar. Di bawah cutoutnya juga lebar. Kalau kita bisa lihat di sini, untuk S Pen, itu cutoutnya lebar. Gampang mengangkatnya. Dan Type-C, itu cutoutnya bukaannya itu ekstra lebar. Ini mungkin kalau takut ada aksesoris yang mungkin lebih besar kepalanya ya, dari Type-C-Type-C yang normal. Itu supaya masih bisa terpasang di sini. Jadi, nice banget ini. Semua mikrofon dijamin aman di sini. NFC dijamin aman di sini juga. Jadi, udah pasti bisa pakai NFC. Walaupun pakai casing yang kayaknya tebal ini. Walaupun menurut saya sih nggak tebal-tebal amat nih casingnya. Nah, dan sebentar. Casing ini tidak menambah terlalu banyak, menurut saya, untuk sisi bezelnya. Nggak terlalu banyak bertambah. Ya, memang jadi sedikit lebih besar, tapi tetap terlihat cukup ramping. Walaupun pada saat dipegang, rasanya nyaman sekali, karena nge-gripnya enak banget gitu ya. Oke, ini masih tahap awal, tapi kita sudah ada benchmark nih. Yang pertama kali mungkin kamu mau lihat, itu adalah Antutu-nya. Antutu-nya ada di 355.507. 355.500. Ini udah dekat banget sama 8.55 ya. Dan ini lebih tinggi dibandingkan S10 dan S10+, yang kurang lebih dikisaran 325.000 sampai 330.000. Ya, kurang lebih sekitar segitu. Jadi naiknya lumayan signifikan untuk Antutu. Nah, lalu kalau kita lihat Geekbench, skornya tinggi juga. Ini 4.500 untuk single core, dan 10.600 untuk multi core. Ini skor yang besar, walaupun memang ya nggak terlalu jauh beda sama S10 dan S10+. Tapi ini berarti memang prosesor yang satu ini yang ada di dalam sini, 9825. Exynos 9825 ini terbukti memang kenceng. Nah, oke. Mumpung lagi bahas soal Exynos 9825, kita bicara sedikit ya. 9825 ini apa bedanya dengan 9820 yang ada di S10+, dan S10 yang sebelumnya. Jadi, kalau 9820 itu di proses pabrikasinya ada di 8nm, yang ini sudah turun lagi di 7nm. Ini agak lucu. Samsung ini satu-atunya yang sempat ngambil 8nm, lalu memproduksi yang 7nm. Ini diproduksi di Samsung sendiri. Jadi, pabriknya pabrik Samsung sendiri. Dan prosesnya adalah 7nm EUV, atau Extreme Ultraviolet. Nah, proses ini adalah yang pertama kali dipakainya di 9825 ini. Ya, maksudnya pertama kali diproduksi dan dijual ya, di prosesor Exynos 9825 ini. Yang dijanjikan, memang bukan peningkatan ekstrim, tapi ada peningkatan performa tanpa mengorbankan konsumsi daya, atau bahkan konsumsi daya bisa lebih irit. Ya, itu terbukti ya, konsumsi dayanya memang kurang lebih masih sama dengan S10+, sedikit lebih baik, tapi performanya naik. Ya, jadi sebuah perbaikan. Dan selama pengujian awal ini, kami nyoba main game, rasanya nggak panas. Jadi, nyaman memang. Oke, apa yang membedakan? Kalau kita bicara core-nya, nah, 9825 ini sama dengan 9820, jadi terbagi dari, di dalam 3 bagian core-nya. Ada core untuk performa tinggi, itu 2 core ya, ada 2 core, pakai mongus, 2,73 GHz, ini masih sama dengan 9820. Lalu ada 2 core yang di mid-nya, itu pakai cortex A75, ini sama juga dengan 9820, tapi clock-nya beda. Di 9820 sebelumnya, itu 2,31 GHz, sementara di sini 2,4 GHz, jadi peningkatannya di sini. Sementara untuk efisiensi core-nya, core untuk irit-nya, pakai cortex A55, itu 1,95 GHz, jadi sama dengan yang sebelumnya. Nah, peningkatan berikutnya ada di GPU-nya, menggunakan Mali-G76 MP12. Nah, cuma sayang kita nggak dapat detail-nya ya, cuman yang dulu kan 702 MHz, yang sekarang katanya naik. Kecepatannya tapi kita nggak tahu naik keberapa. Nggak akan bisa jauh-jauh banget, tapi ya efeknya ada. Kelihatan dari skor AnTuTu-nya yang meningkat. Nah, oke. Kalau performa meningkat, konsumsi daya sama atau sedikit lebih baik, ya, lalu gimana? Dengan prosesor ini, dengan kamera baru di Note 10, yang banyak bilang katanya, Note 10 Plus ini nggak jauh beda kameranya dengan yang sebelumnya. Sebentar. Berita ini baru masuk pada saat video ini dibuat. Jadi, DxOMark-nya menunjukkan bahwa skornya ada di 113 untuk kamera utamanya, dan 99 untuk kamera selfie. Ini berarti, DxOMark menganggap bahwa smartphone ini, kamera utamanya bersaing dengan P30 Pro, dan kamera selfie-nya lebih baik daripada Zenfone 6, yang ada di skor 98. Jadi, seharusnya, itu menggambarkan kenapa dari kemarin pada saat kita foto-foto, rasanya memang ada bedanya, ya. Tapi, nanti deh, di pengujian akhir, kita akan kasih lihat bedanya di mana. Yang jelas hint-nya adalah, perbedaan paling besar terlihat adanya di dynamic range. Jadi, motret pakai ini, itu kayak pakai HDR terus gitu ya. Tapi HDR-nya nggak asal-asalan gitu. Jadi, saya mau kasih lihat sesuatu sama kalian. Oke. Ya. Halo Rifki. Ada Rifki lagi jagain sebuah kamera, tepatnya sebuah handphone. Jadi, video ini total dibuat, dengan menggunakan lensa ultra-wide-nya, dari Samsung Galaxy Note 10 Plus yang satu ini. Ya, ini Note 10 Plus, itu Note 10 Plus juga. Kira-kira begitu. Jadi, gimana? Kita sekalian kasih sneak preview, kalau kita bikin video pakai ultra-wide. Tapi, sebetulnya, kalau kalian mau lihat video-video ultra-wide, video 4K-nya, dari Samsung Galaxy Note 10 Plus, itu sudah ada di video sebelumnya, pada saat kita dalam perjalanan di Korea. Jadi, cek di situ untuk kualitasnya. Nah, untuk review lengkapnya, kita akan memilih untuk mereview Note 10 Plus, atau mungkin bahkan Note 10 nanti, dalam jangka waktu yang sedikit lebih panjang. Nah, sebelum review penuhnya, nanti kita akan bahas beberapa kelebihan, keunggulan, dan beberapa temuan-temuan kita, mengenai Note 10 Plus dan Note 10. Oke, jadi, begitu dulu, sekilas, membahasan, mengenai Note 10 Plus, isi kotaknya seperti apa, benchmark sementara seperti apa, daya tahan baterainya, dan, ekstra bonus, kita bahas sebuah casing raget, dari Samsung. Saya Didi Irvan, CKTV TV.